Hai namanya kue-kue talas kue khas Taiwan Assalamualaikum Halo sahabat kesemuanya jumpa lagi bersama saya Maya Galbi hari ini aku akan membuat kue o kue apa itu kue o kue 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 dari talas ya temen-temen ya kue talas ala Taiwan yang dikasih nama itu namanya o kue nah ini temen-temen itu waktu ulang tahunnya Nenek anaknya Nenek kesini itu bawa talas ya aku dikasih dua ini nanti mau tak bikin satu aja yang satu aku biarin kapan-kapan aku bikin lagi kayak gitu ya ini nanti mau tak kupas semua tapi yang separuh mau tak taruh di freezer Oke temen-temen apa saja bahan-bahannya untuk buat kue monggo kita simak di sini yang jelas ada talas ya tepung ketan di sini ada tepung beras ini mungkin kurang temen-temen nanti aku tak beli lagi lupa tadi nggak beli terus ada bawang merah ada siangku ini jamur kering ini mau tak rendam dulu dan sedikit daun-daun ini nanti untuk alas gitu aja Oke ini mau tak rendam dulu ya Nah nanti untuk air rendaman siangku ini jamur keringnya ini jangan dibuang bisa dipakai lagi ya oke temen-temen aku tak bersihin ini dulu ya mau tak kupas kemudian mau tak potong-potong nah temen-temen talasnya sudah saya cuci bersih dan siap untuk dimasak ya tadi itu talasnya aku bikin dua versi dua versi dua model-model pokoknya ada yang panjang saya serut satunya saya potong kotak-kotak kayak gitu disini talasnya aku serut ya seperti ini satunya lagi aku bikin kotak-kotak seperti ini teman-teman ini kebanyakan mau tak bagi dulu ya temen-temen jangan terlalu banyak ini nanti saya taruh di freezer sesukupnya aja kalau ada waktu lain akan bikin lagi kayak gitu kalau sudah dipotong seperti ini akan enak teman-teman ya tinggal masak kayak gitu oke sini tak taruh di freezer dan bahan-bahan lainnya disini aku sudah menyediakan irisan bawang merah udang kering ada jamur kering yang sudah saya potongi seperti ini ya temen-temen tepung beras ada tepung tetan dan daun oke temen-temen langsung saja kita bikin ya disini pertama-tama aku mau menggoreng dulu udang kering dan jamur keringnya ya ini sudah panas masukkan udang dan jamur ini sudah tercium aromanya masukkan kirisan bawang merahnya goreng sampai wangi nah kalau sudah wangi masukkan pasang untuk tepungnya disini aku pakai satu bungkus tepung ketan dan untuk tepung berasnya aku memakai 250 gram atau separuh bungkus ya setengah aduk tepungnya biar tercampur rata dulu nah ini air rendaman siangkunya atau jamur keringnya masukkan masukkan dan masukkan alasnya tadi yang sudah digoreng dan diaduk ya kue nya hari ini itu aku bikinnya agak sedikit lembek ya temen-temen karena nenek aku kan disini nggak punya gigi dulu aku pernah bikin itu aku bikinnya agak keras dan aku nggak bisa makan saya harus bingung cari cara biar nenek bisa nelen gitu ya jadi aku hari ini bikinnya itu agak lembek biar nenek mudah untuk makan uku kuenya biasanya kan diaduk sama centong gini kan nggak bisa saya selalu pakai tangan gitu kan hari ini aku pakai centong sengaja biar sengaja bikin adonannya itu sedikit lembek oke ini sudah tercampur rata jangan lupa tes rasa temen-temen menurut aku sudah enak lah nah disini aku sudah menyiapkan tataan seperti ini kita tutup biar cepat ini sudah bersih dan di daunnya ini dikasih minyak sedikit seperti ini besar kecilnya sesuaikan dengan selera ini airnya sudah mendidih ini airnya sudah mendidih ya masukkan adonan tadi yang sudah dibentuk cukup 6 temen-temen dan tutup kembali masak api sedang ya seperti ini nah temen-temen ini sudah mateng kita angkat ya aduh panas hati-hati panas kukus lagi yang lainnya ya temen-temen ya kukus semuanya sampai semuanya selesai semua terkukus ya assalamualaikum nah temen-temen ini tadi yang sudah mateng penampilannya seperti ini ya penampakannya tuh ini lembut banget lembek ya nenek pasti suka tuh masih kurang satu kukusan saja temen-temen disini aku mau mencoba ya satu aja enak apa enggak ini tadi tiga kukusan temen-temen kita coba ya satu ya mudah-mudahan rasanya tidak mengecewakan ini aku coba satu bismillahirrahmanirrahim enggak begitu kaku temen-temen rotok los rotok lembut apa ya lembek karena aku adonannya itu bikin lembek ya bismillahirrahim hmm 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 enak hmm 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 enak ya kayaknya ruwambut banget hmm 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 enak 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 mantap ya biasanya ini tuh digoreng dulu ya habis dikukus kayak seperti ini biasanya habis dikukus seperti ini tuh digoreng tambah kurih enak dimakan gini aja udah enak 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 ya oke temen-temen aku tutup dulu aja videonya ya kurang satu kukusan saja karena listriknya baterainya habis dan harus menyalainya itu agak lama dan sekarang saya waktunya untuk mengatan nenek mandi oke temen-temen terimakasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir semoga kalian suka dengan videonya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye namanya okue kue talas kue khas taiwan